Ya hari ini saudara, puncak peringatan HUD RI ke-75 memang banyak yang berbeda nanti di istana. Salah satunya adalah naskah asli teks proklamasi tulisan tangan proklamator Insinyur Soekarno akan dihadirkan di mimbar kehormatan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan pada hari ini. Untuk pertama kalinya saudara, naskah asli teks proklamasi itu akan dihadirkan pada peringatan HUD kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Naskah asli teks proklamasi sudah dibawa dari depot penyimpanan Arsip Statis Andri ke Istana. Arsip Nasional Republik Indonesia sudah menyimpan naskah asli teks proklamasi itu di ruang penyimpanan khusus sejak tahun 1992. Menurut catatan sejarah, naskah tulisan tangan Bung Karno diselamatkan dan juga disimpan oleh BMD, seorang tokoh pers dan juga pejuang kemerdekaan yang kemudian diserahkan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Pada masa itu, Menteri Sekretaris Negara Murdiono kemudian menyerahkan naskah tersebut kepada Andri pada tahun 1992 untuk disimpan dan dirawat dengan baik. Kepala Andri menegaskan sejak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan pertama hingga ke-74, naskah asli teks proklamasi belum pernah sekalipun dihadirkan di mimbar kehormatan. Nah hari ini saudara merupakan kali pertama tulisan tangan Bung Karno itu ada di mimbar kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.